Intro Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang schedule Pastinya semua melalui pertimbangan dan diskusi Dan juga approval dari semua pilihan yang terlibat Termasuk dari pihak sponsor, pihak artist management terutama Dan pertimbangannya kali ini karena yang pertama Acara konsernya sudah cukup dekat Sehingga kita tidak bisa berikan gap yang terlalu jauh juga Dari announcement sampai ke waktu penjualan tiket Tapi kami rasa dengan waktu satu minggu Cukup optimal untuk kita bisa menyelesaikan Edukasi dan distribusi informasi Terutama terkait penjualan dengan berbagai metode yang berbedaan Karena kan jatuh kita ada dua macam nih Ada mandiri pre-sale yang akan dimulai dari tanggal 27 Juni jam 10 pagi Sampai 28 Juni jam 12 malam Yang kemudian akan dilanjutkan dengan penjualan untuk umum Di tanggal 29 Juni jam 10 pagi Jadi gap tersebut kami coba ajukan Dan kami coba diskusikan dan sepertinya semua stakeholder cukup nyaman Dengan gap yang walaupun memang cukup dekat Tapi kami rasa cukup memberikan waktu juga Untuk informasi terdistribusi dengan optimal Dan ya mudah-mudahan para fans punya waktu yang cukup Untuk mempersiapkan tabungannya, alokasi dananya Dan juga mungkin metode-metode pembayaran yang bakal dipakai Sampai masing-masing dari community cap Kalau kita bicara harga pastinya setiap orang itu punya persepsi yang berbeda-beda Tapi kami pastikan bahwa pertimbangan dari pricing strategy Itu kami sudah mencoba untuk mempertimbangkan segala kalangan masyarakat Dan semua fans dari Bruno Mars Untuk bisa ikut berpartisipasi dan nonton bareng Dan seru-seruan bareng Dan balik lagi pastinya penonton harga tiket juga tidak pernah satu pihak Tapi melainkan melalui proses diskusi dan keputusan bersama Antara artist management dan juga kita Sebenarnya seperti yang tadi kita sudah sempat ngobrol bareng Bahwa pemilihan venue itu ada beberapa pertimbangan Mungkin pertimbangan pertama karena memang kebetulan sekali area GBK yang bisa memenuhi kebutuhan kapasitas untuk konser ini Sedang tidak available di tanggal untuk konser itu bisa dilaksunkan Sehingga kita laksunkan juga di JIS Tapi kembali lagi memang kita sudah pernah lakukan konser di JIS JIS sudah mulai ada banyak juga acara dan konser yang mungkin bukan acara olahraga Dilaksunkan di sana Sudah banyak sekali pembelajaran, perbaikan, peningkatan dari berbagai macam kolateral ya Untuk keperluan acara Jadi kami rasa kami sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat confident untuk bekerja sama dengan JIS Karena JIS sendiri juga berkolaborasi dengan kami dengan sangat-sangat intens untuk memastikan bahwa Pengalaman menonton dan pengalaman perjalanan mulai dari sebelum sampai sesudah konser Kita coba maksimalkan sebaik mungkin dan pastinya lebih baik dari sebelumnya Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen dan percaya